DPRD Kabupaten Balangan adakan rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap 16 Raperda Kabupaten Balangan dan dilanjutkan dengan penetapan panitia khusus DPRD Balangan terhadap Raperda pada Pro Pemperda. Bertempat di ruang sidang rapat paripurna DPRD Balangan selasa 2 Maret 2021. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Balangan dan dihadiri oleh Bupati Balangan yang diwakili oleh Sutikno selaku staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Sekretariat Terah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan Abdul Hadi dalam sambutan yang dibacakan oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik, Sutikno menyampaikan pihaknya sangat mengapresiasi pandangan umum fraksi-fraksi Dewan yang sependapat dengan 16 Raperda yang akan dibuat. Sutikno berharap semoga kelak akan menjadi perda yang mampu untuk menjadi payung hukum serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan daerah. Di samping itu, Supianor, anggota DPRD Kabupaten Balangan dari fraksi P3 mengungkapkan, sangat menyambut positif dalam menanggapi 16 Raperda ini, dan hal tersebut dinilai penting dalam rangka memberikan payung hukum dalam melindungi masyarakat yang ada di Balangan. Supianor berharap dengan dibentuknya 16 Raperda yang telah disampaikan oleh Bupati Balangan, agar segeranya dapat dibahas bersama anggota Dewan dan pihak eksekutif sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Usai penyampaian pandangan umum fraksi, agenda dilanjutkan dengan penetapan panitia khusus DPRD Balangan terhadap Raperda pada Pro Pemperda. Ketua DPRD Balangan, Ahseni Fauzan, mengatakan ada tiga pansus yang ditetapkan untuk mencapai target penyelesaian 16 Raperda. Kedepan, DPRD Balangan juga akan memanggil instansi terkait untuk melakukan kajian bersama terhadap finalisasi Raperda menjadi peraturan daerah. M. Andre Maulana dan Juru Kamera Muhammad Rifqi melaporkan untuk Medesenter Pemerintah Kabupaten Balangan.